Desa siaga siat jiwa merupakan desa yang masyarakatnya sadar, mau, dan mampu melakukan upaya-upaya dalam kesehatan jiwa Tentu ketika sebuah desa mempunyai kesadaran yang baik tentang kesehatan jiwa Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menolong warganya yang mengalami masalah kesehatan jiwa Tentu membutuhkan pemahaman, pengetahuan yang baik tentang haluan jiwa dan penanganannya di masyarakat Tujuan dari adanya desa siaga siat jiwa tentu bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat desa Tentang pentingnya kesehatan jiwa, tidak hanya kesehatan fisiknya saja, tapi jiwanya pun harus kuat Juga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa menolong dirinya dalam bidang kesehatan Seandainya masyarakat paham tentang pentingnya kesehatan jiwa Tentu ketika sebuah desa menolong dirinya Tentu ketika sebuah desa menolong dirinya Tentu ketika sebuah desa menolong dirinya S.A.T. 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 S.A.S. masyarakat terhadap adanya risiko dan bahaya kesehatan jiwa melalui kadar kesehatan jiwa maka akan terdeteksi orang-orang yang berisiko mengalami gangguan jiwa dan tentu juga akan mendeteksi adanya kekambuhan pasien gangguan jiwa yang sudah menjalani pengobatan dan mengalami putus obat melalui desa siaga kesehat jiwa ini juga diharapkan dapat meningkatkan dukungan dan peran aktif dari stakeholder bagaimana tenaga kesehatan institusi pendidikan atau UMKM atau usaha-usaha kecil di masyarakat bisa saja membantu dalam upaya pemulihan orang dengan gangguan jiwa entah melalui penyuluhan kesehatan ataupun melalui latihan kerja yang pasti desa siaga kesehat jiwa bisa meningkatkan masyarakatnya untuk bisa berperilaku sehat tidak hanya fisik tetapi juga jiwanya nah manfaat dari adanya desa siaga sehat jiwa tentu bisa membuat masyarakat yang sehat akan tetap sehat yang berisiko akan mengalami gangguan jiwa bisa terhindar dari gangguan jiwa dan yang pasti orang dengan gangguan jiwa atau udah kecil bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dan tepat sehingga bisa sembuh dan pulih dan produktif seperti pada umumnya warga yang lain nah sekarang ini tahapan pengobatan gangguan jiwa sebenarnya kalau ditemukan sejati ini itu gampang dan sebut total permasalahannya akan terlambat makanya tadi saya bilang bapak ibu please ya monggo dilakukan defeksi laki walaupun dia terlambat jiwa dikenali laki takutnya yang dulu tidak sekarang dipaksa problemat atau pasal awal atau dua biasanya ini depresi dari kemasan ibu masih depresi dari kemasan masih minyak bang kadang-kadang belum tentu perlu dirawat ibu cukup dibutuhkan masalah jalan sudah selesai ini obat tiga hari tidak baik ditambah dengan dukungan dari kabin kesehatan dengan warga karena sebenarnya DSFJ desa siaga sehat jiwa yang mampu memberikan hubungan secara mandini tidak usah rumah sakit sudah di bawah dibawah dari situ ini ya sehingga tidak sampai dia namu tidak sampai dia malam-lamam tidak sampai dia terlancang-terlancang tidak sampai dia membutuhkan orang karena itu masalah krisis namanya dan itu wajib dibawah sudah menemani tidak bisa tidur teriak-riak terlancang-lancang apalagi sudah mumpul apalagi sudah terlancang dia sudah balik terlancang-lancang itu kan seharusnya tidak di bawah rumah sakit jiwa kalau mungkin buktis mas kita menangani nah sehingga ketika sudah pulih dia harus masuk di fase tenang tetap organisasi nah kalau di uping ya kalau pilih krisis ini mereka biasanya dirawat 2 hari di luar isinya jiwa mereka ditenangkan dulu ya setelah itu setelahnya dipindah ke rumah biasa dilatih kerja dilatih menceritakan masalah dilatih mencegah kangkuh makanya sebenarnya UDPC yang pas kalau di rumah sakit tapi di bawah itu sebenarnya berjalanan bagaimana jalan mencegah kangkuh harus minum obat kangkuh harus berkegiatan harus bersosialisasi itu sebenarnya tidak tapi lupa terbanyakan terbanyakan rupanya gak ada kangkuh yang ingetin luar dana juga mau datang ke rumah sakit kalau di tempat cuma ditulang gak mau besok malah seneng luar dana yang didawati seneng minimal bisa terbebas stres selama 14 hari kamu gak mikir gak kasih makam gak kasih uang jajah gak kasih rokok maksudnya bisa istilah dengan ini ya ya kan nah kadang-kadang saya berpikir bahwa harusnya saya tahu jalan merawatnya supaya dia stabil karena pasal selalu bisa dulu COVID-19 dirawat bisa di bawah sebelah sekarang gak boleh kita ditumpet sama PBGX ya hanya 14 hari sekarang apalagi benar CB Intervention yang bawa saya bawa rekorder gitu pasien itu 9 hari sudah bagus ya kita coba 4 hari ke depan sampai akhir 14 setelah kita bawa pulang ke keluarganya ngandung masalahnya adalah tidak semua desa sudah berkembang BSSJ Pak ya baru beberapa bintis di Indonesia ini padahal UDPC itu luar biasa banyaknya sehingga yang tergukung untuk sembuh itu gak benernya jadi untuk keluarga dan UDPC yang tidak minta kekesehatan jiwa jika jorok-joki harus bersyukur sekali nilai apa itu ada DSSD tapi tidak seaktif Bapak dan Ibu seputangan buat Bapak karena saya juga aktif aktif untuk menggerakkan DSSD rata-rata setelah tergeduk itu menekan diri saya terus gak lagi gitu itu yang bikin aktifnya seperti tiba-tiba bu iya pak saya dan akhirnya gimana seorang yang kemudian fase kekuliah ini fase tersulit tapi pemerintah itu sekarang sudah melihat sama orang-orang berpenyakit tidak penuh atau masuk dan buat jubah mengenjarkan bidang sosial itu luar biasa agaranya tapi sekarang yang terserah apa atau BLT yang terbaru ke EMA-EMA, pemerintah pun kan Biasosialan anggaranya. Padahal dengan adanya TKSK itu, peluang untuk mendapatkan anggaran dari Biasosial Kurnal T, memulihkan ke BDSG. Ya, makanya sekarang ini, TKSK dituntut bekerjasama dengan perawat khusus masyarakat pemerintah pekerjaan jiwa, dan harus ada ke BDSG. Karena BDSG inilah anggutannya aparat desa, aparat pemerintah, dan warga yang ada di situ. Karena ada anggaranya, dan ada caranya untuk mendapatkan itu. Dan itu tentu yang bekerja adalah perangkat atau pengurus dari BDSG. Bukan perangkat pusat, mas. Perangkat pusat semua punya program. Ya. Program penerian siap. Promosi wisata siap, penyeluar siap. Tapi, yang mengenanggarkan itu adalah bisa melalui BDSG. Musuh yang anggaranya kemana? Ya, minta penjelasan dari BDSG. Karena yang tahu persis tentang bagaimana itu bisa kaya. Kalau sekarang kan bedah, ada BDSG yang tinggal satu kader itu dapat. Kemudian di situ membawai OBDG dari keluarganya. Latihan apa? Membuat makanan kecil, atau kunjung asil, atau pelajaran tangan, atau apa. Nah, di Aten itu terjadi. Dan saya pernah melatih BDSG di sana dan bertunjung ke BDSG yang sudah jemput. Begitu setiap kebadan, ODG-nya itu panen duit. Kenapa bikin beli badannya? Ya, karena dia berpokok. Kalau sekarang tidak ada sitra-sitra industri yang tengah bekerjanya itu ada ODG-nya. Nah, tadi, sebenarnya kalau saya tidak prihatin ya, ini coba anjing. Kalau prihatin kan hanya diam ya. Kalau prihatin isi, itu nama orang. Kalau prihatin itu, itu kayaknya kok nggak ada kayak, sebenarnya gitu. Memang ada buka keluarga yang OBDG ya, cobaannya. Cobaan kan ada banyak. Cobaan dikasih lebih banyak, usaha yang tak patuh maju, dikasih penyakit, anak-anak yang dikasih penyakit OBDG, itu kan cobaan. Dan cobaan itu tidak pernah akan ada kata-kata, tidak ada solusinya atau pengecahan. Cobaan itu yang masih siapa? Tau. Solusinya yang masih siapa? Tau. Salah satu caranya gimana? Ya, ini saya akhirnya ke sini padahal saya tidak izinkan atau biarin aja nanti sejauh ke sini. Ya, mau ke sudut jauh? Oh iya. Tak saya. Jangan main, capek kerja di rumah sakit jiwa terus. Keluarga itu lah, beban ekonomi. Gimana punya, harusnya kerja, ya berain. Pasiennya itu, keluarganya. Ya, aku menanggung tentang bagaimana, ketika saya dipercayai nanti gari lagi. Gak coba kerja, Itu sudah jelas beban ekonomi. Beban sosial, isi? Misalkan, kalau sudah ada desa saya tidak sihat jiwa. Beban sosial ini sudah berpulang, Pak. Karena apa? Tidak ada yang ngecek lagi, tidak ada yang gila lagi. Stigma-nya, Bapak dulu tentang kecepi-nya sudah terhapus. Ya. Kalau ada SFC. Semoga tidak ada lagi, ada kata-kata yang menyebut orang gila. Tidak ada orang gila. Komedian lama. Kok bedeng? Tidak ada. Tepatah sih, kalau sudah terbentuk DTG berarti, eh, terbentuk DSSC berarti ODGC ya. Orang dengan kekuatan jika. Tidak ada lagi orang meres. Tidak ada orang-laki orang gila. Tidak ada. 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 ada yang mengingatkan, ada yang membantu merawat oh terlalu panas, apa sih? apa yang dilakukan keluarga? nah, tadi baru mengukapkan perasaan, jadi para kajar dan keluarga, menanyakan itu kan bukan agak misal, bagaimana kabarnya? tapi orang-orang di masyarakat kadang-kadang berada, karena itu penting loh nah, bagaimana kabarnya ini? ini ngomong, kita beri aku, nah, terus kok itu tegang, kok ini? eh, tak ngomong-ngomong, kok kagalit, gak ngomong-ngomong, kok kagalit, gak ngomong-ngomong, kok kagalit, gak ngomong-ngomong bagusnya, tapi kok masih lakukan itu loh, coba lah, mulai dari ini, detik-detik ini, kalau ketemu keluarga kita setelah lagi, detik-detiknya bakal tawa, maka sayangnya bakal tawa, di mana kabarnya sebenarnya jadi ada sesuatu yang tidak menyarankan, buat mereka penting, gitu, ya setelah bercerita, apa yang dilakukan? saya merhenti, saya lupa, saya kasih, bapak bisa ngadepinya kamu malah, saya lontok, bapak bisa ngomong, bapak bisa ngomong, bapak bisa ngomong, bapak bisa ngomong, bapak bisa ngomong kita sama-sama ya pak, bapak bisa ngomong, nah, itu kan seseraman, coba lah kalau bicara dan menurut itu dia merasa sendirian loh, di ecek, di bina, direcekkan, di sepilihkan, ya kan? karena kan seperti itu, mulai ada itu pak, kak, udah, saya pasti bersama dari ustaz, boleh? nah, makanya gak boleh menyeretkan, saya akan datang kamu sampai sepilih, kan? sebabnya ini yang luar biasa, saya sebabnya adil-adil tetangga saya yang super luar biasa, membantu kamu nah, sehingga, apa, mereka, COVID-19 itu, mempunyai kejauhan yang berbeda, kalau ada masalah itu nah, makanya, trik untuk ada kesehatan jiwa, kalau waktunya hanya COVID-19 jadi, perlalaman juga secara manusia, kalau percintaan keren, of course, untuk berkisah ya, tapi kalau percintaan alamnya, Tuhan dong, Tuhan, kita juga jadi, sebagai keadaan, kalau ketemu, tidak hanya, tanya kebanyakan bimu atau bisa apa, 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 gimana dong kabarnya baik-baik, tidak, yang pertama, mungkin aneh, ya tapi lama-lama, dia akan nyaman, ya dia akan merasa ada orang lain yang berdua, yang sayang, yang cinta, ya akhirnya, mereka akan terus berbentuk-bentuk sama, obik-obik yang di rumah saya, malah saya, tetap berbentuk tapi, tak susah betapa, kenapa? ya, saya orang manusia yang betar cuma dibentak-betak, bukan yang malah nanut malah menurut saya, bisa itu, ya kemudian dibangun dukungan orang terdekat, terutama keberawatan diri dan keberawatan sosial jadi, keluarga itu kan bukan dokter, bukan perawat kalau dipaksa cukup, berarti tidak bisa paling tidak, menurut saya, bagaimana dia mau berbicara dan mau menawar diri, itu sudah cukup setelah ini, sudah dilakukan secara mendiri, barulah dia bekerja ada sahabatnya tapi, kalau tidak bisa menawar diri dan sesuatu yang masih selain berpikir jadi, ini obik-obik itu juga butuh kerja, butuh keluar malah bahkan langsung ditolak malah, karena tidak perlu menunjukkan jadi, ada pasien saya, pasal jenis dulu sampel penelitian saya, ya itu, sudah bagus dia ingin bekerja ditolak terus keluarga nya tidak cukup, malah daftar tidak mudah padahal mampu, hanya manager dia berbicara ya, berbicara yang berbicara ya, masyarakat, masyarakat, ya dukungannya lucu, kalau pasien itu ke dokter, jika perkhianatnya tergabung dan berrisiko berrisiko jadi, kalau ada BPDC atau siapapun menunjukkan keluhan dia tidak melayani, tidak bisa tidur dia sudah terapak dirinya yang ngacok dia marah-marah berarti kan berrisiko, belum nyamuk lah ya dia belum melayani, belum melakukan hal-hal yang ekstrim yang aneh tapi dia tidak melayani, dikuitan, diarahkan harusnya itu di atau dihitung itu semua gak pernah tahu tapi kalau ada yang dihitung keluarga, main mata, masih bisa tapi kalau sudah out dari itu sudah bisa ya nah terima kasih Terima kasih.